Intro Kehidupan memang tak pernah lepas dari fase jatuh bangun Begitu juga ritme kehidupan pun tak pernah selalu flat Namun kerap naik dan turun yang bisa berubah 180 derajat Dan hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan penyanyi cantik Pinkan Mambo Setelah mengalami jatuh bangun merasakan pahitnya kehidupan Pinkan yang dulu bertaruh nasib menjual pisang goreng dan kerap berhadapan dengan dep kolektor Kini semuanya dilewatinya dan ia bisa memetik hasilnya Pelantun tembang kekasih yang tak dianggap itu belum lama ini berhasil membeli sebuah rumah mewah dua lantai Dengan hasil jerih payahnya dan kerja kerasnya Rumah mewah tersebut memiliki tujuh kamar tidur dan lima kamar mandi Maka seperti inilah kebahagiaan Pinkan saat mengajak home tour melihat satu persatu sudut rumah mewahnya tersebut Halo guys balik lagi sama Pinkan Mambo Selamat datang di rumah barunya Pinkan Mambo Oke Mirza dari rumahnya ada sofa Ada tempat duduk Ya ini aku mulainya aku tuh pemimpi orangnya pemimpi Jadi mulainya dari aku bermimpi pengen punya sofa ini ya rumah ini udah sama sofanya gitu Terus yaudah karena aku kan kursi yang kemarin aku dikejar dep kolektor itu Kursinya kan itu apa Enggak kursi ruang tamu jadi aku pengen punya kursi ruang tamu yaudah ini udah termasuk itu Oh rumahnya ada dua lantai ada tujuh kamar ada berapa kamar mandi ya Satu lima kamar mandi Nah seperti yang aku suka apa ya aku sukanya kamar kantor kerja aku sih disitu Dulu sih rumahnya gak terlalu besar bareng-bareng karena cuma punya satu Tapi karena ini rumahnya besar lumayan besar jadinya rumah ini cukup hilang orang-orangnya Jadi susah untuk ngumpul tuh agak susah Kak sekarang Jadi kadang-kadang pencar kayak gitu Terus sekarang aku kan kerja cari uang Ini ruangan paling favorit aku karena ruangan ini tolong buat duit Oke sekarang masuk Ya ini kantor Nah ini kantor kerja aku guys jadi disini biasanya ini wardrobe aku sama hari aku tuh Ini baju hari-hari aku tuh ada daster ya kan Ini deh baju-baju aku ada baju-baju nyanyi ada juga Artis mah keliatannya aja mewah tapi ya Kalo dulu iya kadang-kadang aku beli-beli kalo pokoknya uangnya belum habis belum mau pulang Tapi kalo pinggan yang sekarang lebih pintar lebih apa namanya Ya kalo misalnya kita ada yang murah bisa bagus Tapi kadang yang murah ga bisa bagus ya agak mahal bikin Tapi kalo bilang mahal banget ga juga gitu Nelfon, ngecas Pokoknya ini cari uang Juga ada bikin single Hubungin infotainment Buat viral gimana dan lain-lain Aku bikin manajemennya sendiri Ada laundry Ada endorse-endorse Cari duit juga ini juga bikin duit Ada showroom mobil Ada motivator Aku kan motivator juga Ada photoshoot Ada makeup Nyanyi Buku ruangnya pokoknya segala macem Apa aja lah pemirsa Saldo itu kadang dikit kadang banyak Yang penting mau beli apa bisa Bukan mau beli apa bisa Yang penting tuh kita punya harapan Pokoknya akan buat sesuatu roti Pokoknya roti menadu namanya panada Nah itu Dan pisang goreng aku kan terkenal juga Jadi pisang goreng itu membutuhkan terigu, panada juga Rumah mewah Rumah mewah dua lantai tersebut tidak hanya dijadikan tempat tinggalnya yang nyaman dan aman untuk ia dan keluarganya Lebih dari itu Pingkan pun mengisi rumah mewah tersebut dengan fasilitas mewah lainnya yang terisi di setiap kamar anak-anaknya Selain memberi kenyamanan dan keamanan Rumah tersebut juga kadang kerap menjadi kantor bagi pingkan yang memiliki rutinitas kesibukan yang padat Maka seperti inilah pemandangan satu persatu kamar di lantai dua Mulai dari kamar tidur anak-anaknya hingga kamar tidur ia dan suaminya Iya tempat-tempat barang Nah ini sahabat-sahabat aku Ini ada Om Ferry Halo Om Ini ada Bu Gres Nah ini tempat makannya Ini Mbak Niti yang masak Ini Mbak Niti aku yang ngajarin tuh Ada sawi gitu Ada tempe gitu Bukunya itu banyakan bagaimana menjadi orang kaya Aku baca buku, aku juga baca Youtube Tapi ada juga buku rohani Ada juga buku motivasi Nah intinya sih buku yang membuat kita positif gitu Kak Membuat kita positif Tapi gimana? Aku belajar banyak Kemarin aku baca buku tentang bagaimana kita menjadi triliuner Nah itu yang merubah Akhirnya aku nyewa Mbak Suster itu karena dari situ Suka belajar aku Kakaknya Nah kita ke anak aku yang pertama Dia udah kabur Ini kamar vlogger kita Masuk-masuk Ini kamar anak aku Ya semuanya hitam Ya Bikin vlog aku juga Nanti ngedit Aku kan bikin Youtube juga usaha aku Jadi Semua itu di edit disini Nah disini ada Ada aku itu yang ngerjain semua Ini komputernya mahal Jadi buat ngevlog Speknya juga mahal Maksudnya speknya gitu lah bagus Jadi jam 4 baru boleh main game Jadi dari pagi Itu harus langsung matiin AC Jadi kita ke bawah semuanya Makan Dia gak boleh ke kamar lagi AC juga kan Mesti istirahat Terus ya udah gitu Pokoknya Dia harus berpikir positif Mau kerjain apa Mau kerjain apa Terus makan apa Terus baru nanti Sore hari Jam 5 gitu Baru dia boleh main game Ini kamarnya Michelle Nah dia suka banget sama Blackpink Temen-temen Tuh Jadi aku beliin sepatu bagus Pokoknya tuh anak aku Aku manjain ya Manjain artinya Apa ya Bukan manjain ya Aku gak spoil Barang-barang mewah gitu Kayak sepatu Ini beli dari pisang goreng Harganya kan 2 juta Ya gitu Sepatunya juga dia ada Ada 2 tuh yang dibungkus satu Ini satu Ini kamar mandi paling gede Di rumah ini Jadi Kalau anak-anak suka berenang Disini Yang bisa berenang Gitu Ya lah Kayak gitulah Main-main-main Ini kamar aku Sama suami Sama anak-anak Kamar aku Kamarnya gede banget Karena kita suami istri gendut-gendut Kayak gini gitu Nah ini Tempat tidurnya Lala Ini tempat tidurnya Ini justru jadi kamar anak Aku gak berenang Nah aku jumlah kesini Cuma merem doang Iya terus bangun tidur Udah kerja lagi Nah ini kamar anak Tempat tidurnya Lala Tempat tidurnya Loke tuh Batman, Superman Nah itu tempat tidurnya Abby Karena anaknya ada 1, 2, 3, kaji kecil Memang usaha tidak akan pernah menghianati hasil Begitu juga perjuangan Pinkan Mambo Merasakan jatuh bangun kehidupan Dan melewati masa-masa sulit Hingga sampai ke titik suksesnya saat ini Tentu bukan sebuah pencapaian yang biasa saja Bagi seorang Pinkan Mambo Lantas benarkah Harga rumah mewah Pinkan Mambo tersebut Berkisar sekitar 8 miliar rupiah Aku hampir gak pernah di atas Hampir di bawah terus ya Pokoknya Menurut aku sih rumah besar rumah kecil sama aja Yang penting jiwa kita Jiwa kita harus semangat Harus apa Jangan berhenti berjuang Nah itu Kalau kita udah kehilangan semangat Yaudah udah abis semuanya Tapi Hidup kita tuh bukan kata orang Hidup kita tuh Kita harus berjuang Suami kita ya bisa baik bisa kagak Teman kita bos kita Tapi kita cuma perlu Tuhan Dan cuma perlu beriman Dan Bekerja lah pastinya Gak bakal Kalau yang segede gini Yang segede gini berapa ya? Hmm Berapa ya? Ya mungkin 8M kali ya Atau berapa Iya Aku berjuang Aku berjuang sendiri Makanya suami juga salut sama aku Bukan suamiku jahat bukan Tapi memang aku wonder woman juga sih Maksudnya bukan aku sih Aku sebenernya gak mampu Cuma aku cuma model berdoa gitu Ya dulunya mah susah banget Dulunya susah makan aja gak bisa gitu Terus Aduh pokoknya susah banget nih Kalau diceritain Capek ceritainnya Sampai jualan pisang Naik motor Ya pada akhirnya bisa pindah ke rumah sini Ya semua karena Tuhan Bukan karena aku Tuhan 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 Tuhan